Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya di channel YouTube KandaData. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai hal yang saya kira ini paling sering ditanyakan oleh subscriber KandaData. Apakah saya harus selalu melakukan transformasi data? Tentunya untuk menjawab pertanyaan ini kita harus memahami dulu konsep dari transformasi data. Baik sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya. Untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Yang pertama, apa itu transformasi data? Transformasi data adalah merubah dari bentuk data awal menjadi bentuk data baru dengan tujuan tertentu. Tentunya tujuannya akan berbeda-beda. Tapi umumnya, kalau kita melakukan transformasi data, ingin memperbaiki pola data agar memenuhi asumsi yang diperseratkan pada uji yang dipilih. Umumnya seperti itu. Kalau saya lihat banyak peneliti yang melakukan transformasi data, alasannya adalah ketika kita melakukan pengujian asumsi, ada tidak memenuhi syarat, kemudian kita mencoba salah satu bentuk transformasi data. Apakah benar demikian? Baik, jadi sebelum kita lanjutkan, saya pastikan lagi bahwa transformasi data itu ketika kita melakukan analisis, artinya kita menggunakan bukan data awal lagi. Jadi data yang sudah ditransformasi. Jadi teman-teman ketika melakukan interpretasi juga harus hati-hati, jangan langsung diinterpretasikan seperti halnya kita menggunakan data awal. Seperti itu. Kemudian, kapan kita wajib melakukan transformasi data? Jadi, sebenarnya transformasi data itu tidak wajib. Tapi ada satu kasus di mana transformasi data itu wajib kita lakukan. Contoh sederhananya adalah ketika kita melakukan analisis regresi produksi kopdoglas. Jadi ketika teman-teman melakukan analisis regresi menggunakan fungsi produksi kopdoglas. Jadi kita akan mengestimasi pengaruh variable-variable independen terhadap variable dependen, yaitu input-input produksi terhadap produksi. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan fungsi produksi kopdoglas. Ini kita perlu melakukan transformasi. Mengapa? Karena pada dasarnya fungsi produksi kopdoglas ini adalah eksponensial. Jadi ketika kita akan melakukan analisis regresi linier, kita perlu meliniarkan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara kita lakukan transformasi. Jadi kita transformasikan dari bentuk eksponensial menjadi bentuk linier dengan cara kita transformasikan menjadi logaritma. Nah, kita bisa menggunakan salah satunya logaritma natural. Kita lakukan transformasi data dari data fungsi produksi kopdoglas. Nah, selanjutnya ketika kita sudah transformasi, itu artinya kita sudah memenuhi asumsi linearitas. Jadi kita bisa lakukan pendugaan analisis regresi kopdoglas ini dengan regresi linier berganda. Jadi kita bisa melihat bagaimana erasistitasnya, kemudian bagaimana signifikan atau tidak pengaruhnya. Itu contoh. Kapan ketika kita memilih, mewajib menggunakan transformasi data. Namun sebetulnya tidak wajib seperti itu. Baik, untuk lebih memperjelas, kita cek penjelasan lebih lanjut di sini. Ini adalah berbasis pengalaman saya. Jadi sebaiknya untuk analisis data, gunakan data awal terlebih dahulu. Selanjutnya, lakukan uji asumsi yang diperseratkan. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada uji asumsi ketika baik kita menggunakan regresi linear metode kuadrat terkecil atau ordinary least square, kemudian koalasi Pearson, kemudian priority test, atau independent test, one way ANOVA, dan sebagainya. Jadi pada tiap pilihan uji-uji tersebut ada sejumlah asumsi yang harus dipenuhi. Jadi tidak hanya di konsep substansinya, namun juga di pemilihan variablenya juga itu ada asumsi. Tujuannya untuk apa? Agar diperoleh hasil estimasi yang tidak bias. Atau kita bisa memperoleh base linear and base estimator. Jadi estimasi yang konsisten dan tidak bias. Nah, contohnya apa? Ketika kita melakukan analisis regresi linear metode ULS, ada asumsi data residual terdistribusi normal. Kemudian homoskedestisitas, non-multikulinaritas, non-autokorelasi. Kemudian di koalasi Pearson data terdistribusi normal. Kemudian di one way ANOVA selain data terdistribusi normal, juga ada uji homogenitas. Nah, ketika teman-teman melakukan uji asumsi tersebut, tidak memenuhi syarat, jadi kita-kita asumsinya menggunakan data awal. Jadi, sebaiknya teman-teman bisa mengecek dulu tentang pengumpulan datanya. Kemudian cek dulu outlier datanya. Selanjutnya, cek lagi spesifikasi bersamanya. Apakah kita susun atau create berbasis dengan dasar teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang kita kembangkan. Atau kita juga bisa mengecek hal-hal lain yang bisa menyebabkan tidak terpenuhinya asumsi. Nah, untuk transformasi data ini memang terbetul, terbukti. Jadi, ini menjadi salah satu solusi. Contohnya, transformasi data bisa macam-macam bentuknya. Misalkan ketika kita melakukan di analisis time series, misalkan. Itu ada uji stasionalitas. Jadi, variable-variable datanya itu harus stasioner. Supaya menghindari spurious regression atau regresi palsu. Nah, di situ teman-teman bisa melakukan transformasi. Misalkan kalau tidak stasioner, kita bisa menggunakan first difference. Kemudian second difference. Sampai diperoleh yang stasioner. Itu contoh. Kemudian, kita juga bisa melakukan transformasi bentuk logaritma natural. Atau juga aksines dan sebagainya. Jadi, kita sesuaikan dengan karakteristik datanya. Ini juga bisa membantu meloloskan uji asumsi. Namun juga, teman-teman harus pahami bahwa ketika teman-teman melakukan uji asumsi menggunakan data yang sudah ditransformasi. Nanti untuk analisis intinya, misalkan teman-teman menggunakan regresi dari metode OLS. Dan uji asumsinya menggunakan data yang sudah ditransformasi. Nanti untuk uji intinya juga menggunakan data yang sudah ditransformasi. Kemudian, untuk transformasi juga dilakukan untuk semua variable dalam persamaan. Jadi, tidak hanya kita memilih salah satu atau salah dua variable saja. Tapi, semua variable dalam satu persamaan mendapatkan perlakuan yang sama untuk transformasi data. Jadi, kesimpulan kita bahwa apakah data harus selalu ditransformasi? Tidak. Tidak harus selalu ditransformasi. Pada kasus tertentu, memang data perlu ditransformasi. Namun, kalau kita datanya sudah bagus dilakukan di data awal, kita tidak perlu melakukan transformasi data ya. Selagi kita memenuhi asumsi yang dipersyaratkan pada uji yang dipilih. Baik, demikian video yang dapatkan sudah disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!